Bicara tentang Soeharto tak juga bisa lepas dari bicara tentang Soekarno. Cerita sejarah yang sempat menuturkan melalui surat-surat yang saling dikirimkan keduanya yang dipajang di Museum Soeharto, memperlihatkan Pak Harto dan Bung Karno begitu dekat. Saat menjabat jadi presiden, Bung Karno mempercayakan penyelesaian perkara-perkara negara yang saat itu masih ditunggangi kebiadapan dan kelicikan penjajah kepada Soeharto. Terutama saat Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh Belanda. Dan setiap keputusan yang diambil Soeharto saat itu juga selalu dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Bung Karno. Ini seolah jadi suatu pembuktian tentang julukan dua negarawan satu awasan di antara Soeharto dan Bung Karno. Generasi 90-an pasti sudah pernah mencecap uang kertas pecahan 50 ribu rupiah yang kemudian banyak disebut sebagai uang Soeharto mesem ini. Ya iyalah mesem, punya uang kertas bergambar Pak Harto yang sedang mesem atau tersenyum ini, mungkin perasaan kita bisa ikut tersenyum lega dan mendapat hasil transaksi jual-beli dengan jumlah yang lebih banyak karena termasuk pecahan uang yang tertinggi nilainya di Indonesia pada masa itu. Mata uang yang tercetak di akhir era Orde Baru ini jadi salah satu jejak kepemimpinan Pak Harto sebagai presiden yang menjabat selama tujuh periode pemerintahan. Atau ada juga jargon-jargon berbahasa Jawa seperti yang artinya kurang lebih adalah bagaimana kabarnya bro, masih lebih enak di zaman saya kan? Tulisan-tulisan tersebut disertai dengan foto-foto Pak Harto dan banyak terpampang di bodi-bodi truk, stiker, hingga kaos dan berbagai souvenir lainnya. Hal ini jadi acuan flashback saat Indonesia mengalami pergantian-pergantian pemimpin di setiap periode pilpres. Terima kasih telah menonton! 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 a wave of rioting, killing hundreds during the next two days. A week after the tragedy, students entered and occupied parliament, facing only token resistance from the military. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and long-time protege, Vijay Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Sosok Suharto juga pernah membayangi sebagian masyarakat Indonesia ketika kondisi ekonomi dinilai tidak membaik dan cita-cita reformasi dianggap tidak sesuai harapan. Sesuatu yang sebenarnya tidak terbayang akan terjadi pada tahun 1998 atau sesaat setelah beliau mengundurkan diri dan sempat dikucilkan. Tapi memang tak bisa juga dipungkiri bahwa Jenderal Besar Haji Muhammad Suharto juga punya rekam jejak jasa-jasa beliau selama menjabat menjadi presiden kedua Republik Indonesia dalam tujuh periode terpilihnya beliau. Salah satu keberhasilannya adalah tercapainya suasembada pangan. Nah, tadi kita sudah menuju ke ruangan sebelumnya ini adalah tentang G30 SPK ya Pak ya? Tentang kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila juga. Tentang Super Semar. Super Semar juga. Yang ternyata memang ada bukti-bukti kalau memang Pak Suharto ini dekat banget dengan Pak Sukarno. Oke, nah sekarang ini kita berada di mana nih Pak? Di ruang diorama masa-masa kepemiliran Pak Harto. Masa-masa pembangunan. Jadi ordenya order baru ini. Jadi masa-masa pembangunan ini Pak Harto ketika diberi amanah menjadi presiden di Indonesia, kondisi bangsa waktu itu adalah negara miskin. Dengan penduduk hampir 80% itu masih 3B. Buta huruf, buta aksara, buta angka. Sehingga yang pertama dilakukan oleh Pak Harto adalah membangun sektor pendidikan. Kemudian dibangunlah SD in press. Masyarakat Indonesia harus pinter dulu. Harus bisa membaca. Dengan membaca, kemudian membangun negeri ini. Pembangunan yang diutamakan adalah selain peningkatan SDM adalah sektor pertanian. Sektor pertanian. Karena bangsa kita itu sebagian besar adalah petani. Tahun 1985 kita pernah suasembada tangan. Dari sektor pendudukan, kita bisa mengatasi program keluarga berencana. Kemudian ketika mau tinggal Andes, adanya peristiwa yang digantikan reformasi. Kemudian sampai masa ketika beliau wafat. Beliau meninggal pada tanggal 27 Januari 2008. Dan wafatnya di Jakarta. Kemudian dimakamkan di makam keluarga di Astanagiri Bangun. Di wilayah karang-karang. Betul sekali. Setelah yang satu ini, Pak Gatot akan membawa saya dan kalian pada kenangan akan sosok Soeharto kecil. Yang penasaran? Tetap di Maria di Blusuan. Terima kasih telah menonton!